Ya, selamat pagi. Saya Keva Siskel Amadiyo akan mempresentasikan paper saya tentang teori efek media masa. Yang mana paper ini sekarang sedang dijadikan uas untuk mata kuliah komunikasi masa. Langsung saja kita mulai. Nah, kita langsung masuk ke ini. Dari sekian banyak teori yang ada di dalam teori efek media masa, salah satu teori yang akan saya angkat adalah teori kultivasi. Nah, apa itu teori kultivasi? Teori kultivasi adalah suatu teori di mana media masa, khususnya film atau televisi, menjadi patokan oleh masyarakat untuk melihat atau mempelajari kehidupan atau budaya di luar sana. Nah, para penantai kelas berat khususnya menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi atau film adalah sesuatu yang bisa terjadi atau bisa atau sedang terjadi di dunia nyata. Nah, jadi kasarnya gini nih, jadi mereka melihat kebudayaannya itu melalui film atau televisi ya. Salah satu kategori yang menurut saya terdapat orang-orang yang dengan model seperti ini itu adalah film superhero. Kenapa saya bilang super-film superhero? Karena gini, saat ini beberapa film superhero itu menggunakan istilah-istilah ilmiah yang bisa dibilang masih bisa diterima. Kenapa saya bilang masih bisa diterima? Karena saya percaya kayak gini nih, di masa yang akan datang, istilah-istilah yang ada di film superhero ini, khususnya di film The Amazing Spider-Man yang saya jadikan contoh, Nah, itu suatu saat nanti bisa terwujud atau bisa direalisasikan seiring perkembangan zaman. Nah, itu yang saya bilang. Nah, lalu apa kaitannya film The Amazing Spider-Man dengan teori kultivasi yang saya angkat ini? Selengkapnya, akan saya analisis di bab selanjutnya. Nah, ini. Di bab sebelumnya, saya menulis bahwa film superhero terdapat orang-orang yang menganggap bahwa teknologi yang ada di film tersebut benar adanya dan bisa diwujudkan. Nah, apa buktinya? Berikut akan saya peparkan. Nah, ini contoh pertama. Nah, ini contoh pertama nih. Terlihat bahwa orang-orang sedang berusaha membuat web shooter Spider-Man seperti di film ya. Nah, berdasarkan contoh ini, itu bisa dibilang bahwa orang-orang ini tuh percaya. Seperti saya, bahwa teknologi-teknologi yang ada di film The Amazing Spider-Man itu bisa dibuat atau bisa terwujud. Karena di dalam film itu kan digambarkan bahwa Peter Parker kan bisa buat web shooter gitu. Nah, mereka nih menganggap bahwa, wah, gue juga bisa nih bikin nih. Tentang, wah, ini cara buatnya nih bisa gue praktekin nih. Nah, gitu kurang lebih. Meskipun di video ini web shooter-nya tuh gak bisa dipakai selain kayak di film, tapi dari usaha mereka tuh itu salah satu contoh kenapa orang-orang ini tuh termasuk dalam kategori orang-orang yang model yang dianggap teori kultifasi. Nah, lalu yang kedua ada contoh berita ini nih, terobsesi jadi Spider-Man. Terobsesi jadi Spider-Man, tiga bocah sama aja digigit laba-laba Black Widow. Nah, disini ceritanya tuh ada di Bolivia. Jadi ceritanya ada tiga orang kakak beradik yang sedang mengembalakan kambing ternak mereka. Nah, terus mereka nemu laba-laba disana. Kakak beradik itu membiarkan laba-laba menggigitnya karena berpikir itu akan menggubah mereka menjadi pahlawan super. Seperti Peter Parker digigit pelaba-laba dan jadi Spider-Man. Nah, tapi bukannya jadi superhero, mereka malah ke rumah sakit gara-gara efek yang ditimbulkan dari digigit laba-laba itu. Nah, berdasarkan fenomena ini, saya bisa bilang bahwa mereka percaya gitu bahwa apa yang digambarkan oleh film itu benar-benar bisa terwujud gitu. Makanya mereka membiarkan laba-laba menggigit mereka gitu. Nah, dari kesimpulannya ini, hasil analisanya, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan. Nah, diantaranya, satu masyarakat masih mudah dipengaruhi oleh media. Nah, salah satu buktinya ya itu. Dari dua contoh yang saya angkat tadi. Nah, lalu ada tidak semua yang beda sampai ke itu benar adanya. Nah, dan yang terakhir, kita sebagai manusia diberi hati nurani, nalar, dan akal budi. Sebaiknya kita tidak langsung menerima atau mempercayai begitu saja informasi atau pesan yang diberikan ke kita. Alangkah baiknya kita menelak terlebih dahulu informasi yang kita dapat. Nah, demikian video presentasi yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terkesan berantakan, karena saya bikin ini persis, baru bangun. Saya langsung buat, karena kami beberapa jam deadline. Aduh, ya gak apa-apa. Meskipun buat kami beberapa jam deadline yang pening, saya bisa mengumpulkan tugas ini tepat waktu. Saya Kevosis ke Ahmadiyo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati.